Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan bersama pagi hari ini, kita bersama-sama mari, kita mau siapkan setiap hati kita, kita mau naikkan pujian dan syukur. Saya percaya pagi hari ini kita siap diberkati, terima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Mari bersama pagi hari ini, naikkan pujian dan syukur-Mu. Kami datang pagi hari ini dihadapan Engkau Tuhan, kami bawa setiap korban dan syukur kami. Terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu atas hidup kami sampai hari ini kami bangun dengan keadaan kami saat ini Tuhan. Kami tahu, kami percaya bahwa Engkau mempercayakan satu hari lagi dalam hidup kami. Kami terima kasih dan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Terima kasih dan kemurahan Tuhan, terima kasih dan kemurahan Tuhan. Kami naikkan syukur buat kasih sesamu. Terima kasih dan kemurahan Tuhan, terima kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih dan kemurahan Tuhan, terima kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih dan kemurahan Tuhan, terima kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih dan kemurahan Tuhan, terima kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih dan kemurahan Tuhan, terima kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih dan kemurahan Tuhan, terima kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih dan kemurahan Tuhan, terima kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih dan kemurahan Tuhan, terima kasih dan kemurahan Tuhan. Kau perlu, kau setia, kau mulia, Bapak kau setia. Terima kasih, terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kasih kemurahan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar hati kami selantiasa Tuhan, melihat bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berhenti atas hidup kami. Bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami selantiasa itu baik adanya. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lewati, Tuhan kami tahu bahwa engkau menyediakan apa yang terbaik bagi hidup kami. Sebab itu kami berserah penuh di dalam tanganmu karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah engkau yang hidup, engkau yang kudus. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang terbaik bagi kami, Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang terbaik. Kau menyediakan yang ku perlukan. Kau setia, kau tunjukkan. Kau tunjukkan. Kau tunjukkan. Amin. Bapak kau setia. Besar kasih setiamu, Tuhan. Tak pernah berakhir. Tuhan. Kami menikmati setiap hari kasih setiamu, Tuhan. Kami menikmati setiap hari kebaikan-Mu. Sebab tidak ada satu hari pun kami melewatinya tanpa kemurahan-Mu, Tuhan atas hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Sama-sama pagi hari ini bahwa setiap hati kami datang bersyukur lebih dalam Tuhan. Terima kasih, terima kasih, Bapak. Engkau, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Ku bersyukur padamu, Tuhan. Buat kasih, setiamu. Buat kasih setiamu. Di dalam hidupku. Anugerahmu besar, bahwa tadi. Di setiap langkahku. Setiap langkah. Setiap hari kami mau memuji nama Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan buat kasih setiamu Di dalam hidupku anugerahmu besar bagiku Terima kasih banget di setiap langkahmu Sepanjang hari kami nyatakan Kujimu Ku bersyukur padamu Tuhan buat kasih setiamu Di dalam hidupku anugerahmu besar bagiku Terima kasih di setiap langkahmu Kami datang Tuhan Ku memuji Ku bersyukur padamu Tuhan buat kasih setiamu Di dalam hidupku anugerahmu besar bagiku Di setiap langkahku Kami memuji engkau selalu memujimu Terima kasih Tuhan Kami bersyukur buat pagi ini Bapak Engkau yang memberikan kami nafas hidup Engkau yang memberikan kami udara untuk bernafas Engkau yang memberikan kami semua yang terbaik Biar hari ini Bapak Engkau berbicara bagi kami Sampaikan isi hatimu bagi setiap kami Agar kami boleh menangkap dan mendapatkan sesuatu dari firmanmu Tuhan Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Urapi setiap kami Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami membuka hati bagi kebenaran firmanmu Haleluya Amen Shalom saudara Saya percaya kita semua bangun dengan tubuh yang sehat Buat yang baru bergabung pagi hari ini Kita akan sama-sama baca firman Tuhan Dari Roma pasal yang ke-8 Firman Tuhan Roma pasal 8 ayat yang ke-12 mulai Jadi saudara Jadi saudara-saudara kita adalah orang berhutang Tetapi bukan kepada daging Supaya kita hidup menurut daging 13 Sebab jika kamu hidup menurut daging Kamu akan mati Tetapi jika oleh roh Kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu Kamu akan hidup Ya saudara yang terkasih firman ini berkata Sebab kita ini adalah orang-orang yang berhutang Ya Tetapi bukan kepada daging Ya supaya kita hidup menurut daging Tetapi kita berhutang kepada roh Ya dan firman Tuhan bilang Jika kamu ya Menjadi Satu roh dengan roh Allah Maka kita adalah milik Allah Ya jikalau kamu hidup menurut daging Kamu akan mati binasa Tapi jika oleh roh engkau mematikan perbuatan dagingmu Maka kamu itu akan hidup Ya firman ini berkata kita ini adalah orang yang berhutang Ya hutangnya apa Kita berhutang ya kepada Tuhan Kita berhutang kepada roh Kristus Roh Allah, roh kudus Ya karena itu firman ini berkata Jadi kita ini adalah orang yang berhutang Tapi bukan kepada daging Supaya hidup menurut daging Ya kita ini Tadinya sudah jatuh dalam dosa Tuhan selamatkan Dia angkat sodara Dia angkat kita Dia selamatkan kita Dan itulah hutang yang terbesar Yang kita tidak akan pernah bisa bayar kepada Tuhan Kita diangkat dari lembah dosa Kita diangkat dari lembah kekelaman Hidup kita dibenerin Dan akhirnya kita mulai mengenal kebenaran Yang memerdekakan kita Jadi kita harus sadar Bahwa setiap kita Saudara dan saya Kita adalah orang-orang yang berhutang Ya saudara berhutang Saya juga berhutang Berhutang kepada siapa Bukan kepada daging Supaya kita hidup menurut daging Tapi kita hidup Kita berhutang kepada Tuhan Supaya kita hidup menurut Tuhan Ya Kita adalah orang berhutang Tetapi bukan kepada daging Supaya kita hidup menurut daging Ya jadi ingat saudara Kita telah ditebus dengan harga yang mahal Yaitu harga Kristus Dan itulah yang dapat menyelamatkan kita Ya kita ini diselamatkan Ya dari segala perbuatan daging Yang akan menjerumuskan kita Masuk ke dalam dosa saudara dan kebinasaan Jadi tubuh manusia itu terdiri dari Tubuh jiwa dan roh Tubuh itu daging ini saudara ya Ya jadi firman ini berkata kita Adalah orang yang berhutang Ya bukan kepada daging Supaya kita hidup menuruti keinginan daging Orang yang hidup menuruti keinginan daging Keinginan dosa, kenajisan, percabulan Ya dia berpikir bahwa Ketika dia itu Terus melakukan semuanya itu Mengikuti keinginan dagingnya Ya dia berpikir dia memuaskan Ya dia berpikir untuk sesaat dia Ya puas dia menikmati dosa itu Tapi setelah itu akan membawa kepada kebinasaan Makanya firman Tuhan ini berkata Ingat saudara-saudara Dan saya kita orang berhutang Ya saya berhutang kepada Tuhan Saudara juga berhutang Dan kalau kita berhutang itu Ya harus dibayar Jangan pura-pura lupa Apalagi hidup jauh dari Tuhan Ya tetapi bukan kepada daging kita berhutangnya Tapi kita berhutang kepada Tuhan Kepada roh Kristus ya Jadi jangan lagi hidup menurut daging Karena kita udah gak ada hutang dosa Udah gak ada hutang maut kepada daging Ya ayat firman Tuhan berkata 13 Sebab jika kamu hidup menurut daging Kamu akan mati Tetapi jika oleh roh kamu Mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu Maka kamu akan hidup Ya tetapi kita ini saudara Kita percaya ya Bahwa ya kita yang hidup tidak mengikuti daging kita Tuhan selamatkan kita Ya sebab firman ini berkata Jika kamu hidup menurut daging Kamu akan mati Ya jangan ikuti keinginan daging kita Karena kita akan mati Ketika kita ikuti keinginan daging kita Ya kalau kamu hidup menurut keinginan daging Maka kamu akan mati Tetapi jika oleh roh Ya tetapi jika oleh roh kamu Mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu Maka kamu akan hidup Kata firman Tuhan Ya jadi saudara roh kudus Ada dalam diri kita Teruslah kita undang roh kudus Untuk membantu kita Terutama dalam peperangan Menurut keinginan daging Sebab firman Tuhan berkata Keinginan daging itu telah nyata Percabulan, kenajisan, hawan nafsu Nafsu jahat, iri hati, dan lain sebagainya Dan barang siapa ya Yang hidup menurut daging Kamu akan mati binasa Tetapi jika oleh roh Kamu mematikan perbuatan tubuhmu Kamu akan hidup Bagaimana kita mematikan perbuatan tubuh kita Dengan roh Ya harus menguatkan manusia rohani Ya dengan cara apa saudara Duduk di kaki Tuhan Dan banyak berdoa Banyak menyembah Tuhan Sehingga kita bisa menangkap Isi hati Tuhan saudara Matikan keinginan Dagingmu Dan hidupkan manusia rohmu Supaya kamu dapat menang Dan kamu dapat mengusir Segala perbuatan jahat iblis Dalam hidupmu Ya saya percaya saudara Bahwa setiap kita hari-hari ini Ingin terlepas dari ikatan dosa Ya supaya kita ini Mau sungguh-sungguh mencapai Perkenanan Tuhan Firman Tuhan ini cukup membuat kita Ya hari-hari ini meninggalkan Semua keinginan daging kita Supaya kita tidak binasa Yaitu percabulan Kenajisan Hawa nafsu Nafsu jahat Keserakahan Dan semua itu Mendatangkan murka ala Atas hidup kita Firman Tuhan bilang Sebab kalau kamu hidup menurut daging Maka kamu akan binasa Tapi jika oleh roh Engkau mematikan perbuatan dagingmu Maka kamu pasti akan hidup Karena itu mari kita buang Semua yang tidak berkenan Di hidup kita Dan kita mau terus hidup Di dalam perkenanan Tuhan Mari kita akan Renungkan firman ini Saudara Kita mau terus percaya Bahwa Tuhan Yang pegang kendali Atas hidup kita Engkau tidak pernah gagal Dalam rencana Atas hidup kami Tuhan engkau yang menentukan Tuhan Biar pagi hidup kami Terus berkenan Di hadapan Tuhan Mari katakan bersama Ku percaya Ku percaya kau Tuhan Yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pemanan Ku percaya kau Tuhan Yang tak pernah lalai Mengenapi janji Mengenapi janji Sekali lagi katakan Ku percaya kau Tuhan Amin Yang tidak pernah gagal Dalam hidup kami Yes Lord Menjadikanku lebih dari pemanan Ku percaya Ku percaya kau Tuhan Yang tak pernah lalai Menepati janji Janjimu Kami berdoa Bapak Bantu kami Tolong kami Untuk keluar dari setiap ikatan Kedagingan kami Tuhan Kami mau dilepaskan Kami mau tinggalkan Segala keinginan Daging kami Dan masuk kepada keinginan roh Sebab keinginan Daging itu Membinasakan Tapi buah-buah roh Itu menghidupkan Tuhan kami percaya Ketika kami mau Maka Tuhan Terus bekerja Mendatangkan kebaikan Berkati siap mereka Mendengarkan Meswah doa ini Tuhan Campur tangan Biarlah Tuhan Senantiasa kehidupan Siap anak-anakmu Ada di dalam Berkat dan Perkenananmu Yang bekerja di luar rumah Tuhan serta Yang bekerja dalam rumah Tuhan serta Yang bekerja di luar kota Terlebih penyertaan Tuhan sempurna Berkati siap mereka yang sakit Tuhan Tuhan Kami percaya Engkau Tuhan yang senantiasa Melindungi Menyembuhkan Menutup bungkus Setiap anak-anakmu Dengan anugerahmu Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Buat pagi hari ini Berikan Berikanlah kami Makanan kami Yang secukupnya Dan ampuni kami Akan kesalahan kami Supaya kami juga Mengampuni orang Yang bersalah pada kami Janganlah Membawa kami dalam Pencobaan Tapi lepaskan kami Daripada yang jahat Karena engkau yang punya Kuasa Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Mari buka hati Dan tanganmu Untuk menerima berkat Diberkati dalam Kehidupanmu Rumah tangkamu Diberkati Kesehatanmu Keuanganmu Dan engkau akan menjadi Berkat bagi banyak orang Terima lah kiranya Berkat dari ala Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan arol Kudus menyertai hidupmu Malam hari ini Sampai kali yang kedua Tuhan Yesus Datang menjemput kita Namamu tercatat Di dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya Diberkati Tuhan Katakan bersama Amin Amin Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi Dan Shalom Kau yang pegang tanganku Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku cinta kau Yesus Selamanya ku menyembahmu Terima kasih.